Nangis nih, sambil ngocok botol Kebanyakan ngocok nih Langsung coba, ini di jambak Yo, halo temen-temen semua Jadi kembali lagi, kali ini kita bakal refreshing-refreshing aja Nah, kalian tau kan sekarang tuh lagi viral Lagi viral, filter yang bisa bikin orang nangis Jadi kemarin aja, Anas sampe disangka pada nangis tuh Baikin DM, jangan nangis, aku tau agak banyak boban Iya Tenang aja, chill, gue gak nangis beneran Banyak di DM kayak gitu ya Jadi lagi viral itu untuk si filternya Dan filternya itu ada di Snapchat ya Bukan Instagram Story, bukan TikTok ya Jadi Snapchat ya Dan sekarang kita bakal cobain ke beberapa foto, scene dan juga hands-in untuk aktor-aktor Kamer Rider Jadi pastinya kalian gak melihat sesuatu yang gak akan biasa disini ya Berbeda ya Oke Langsung kita cobain ya Kita coba dari foto ini aja ya Rizky Igarashi Kita lihat ya Kenapa jadi kayak ngkong-ngkong gitu? Kasian banget Kayak ngkong-ngkong gitu nih Kayak kalah milkada gitu kan Jempolnya gitu Tapi mukanya sedih gitu Tetap profesional Oke lanjut Lanjut next Ini ada foto keluarga Igarashi guys Yang bisa Oh kok cuma dua yang bisa? Iya cuma dua Coba kita geser Bisa Di keren sekeluarga bakal nangis ya Dan Tau ya ini si Daiji Sama si Iki yang nangis Karena dua-duanya emang Sadboy Sadboy Ini cari-cari dong Cobain Sadboy ujung berung Nanti ada Ada juga ya Nah ini Mamang teman-teman ya Nah ini 10 juta umat Coba lihat Ini mah stress ya Coba kayak kebanyakan makan cahit matanya Makan ini apa? Mereka goreng abang adek Sekarang Mamang bukan jadi Mamang lagi Ngkong Ngkong Terus ada juga kan di opening yang dimana si Mamang itu kepalanya gitu-gitu Terus ada rider-rider kan Nah sekarang kita mau coba ya Kelihatan gak sih? Oh lah Masih mukanya Dipukulin sama ini Sama semua rider dipukulin juga gitu ya Lanjut Ini ada Tengkuji Takeru Lord Lord Our Lord ya Kita langsung coba Ini di jambak Kayak mana bro? Ini di jambak sama si Adele Si Adele ya Anjir nih kejian banget Sudih anjir Ini bagus Ini baru Ini bagus nih Improvisasi acting Maksudnya kayak gini Jadi kayak ngkong-ngkong semua Oke lanjut Nah ini Takeru dan Sogo Sama-sama duo ampas Terus Terus Masih ada yang penduduk kuil Daitenku nih Kok gitu? Kayaknya anda sedih saya juga Serem banget anjir Tapi cuman dua orang ya Kalau rame-rame gini ya Maksimal duanya Oh gitu Meanwhile Ini Bukannya sad boy banget anjir Kan biasa Ang itu kan cengos gitu ya Sekarang dia sedih EG mati EG mati EG mati gak? Ghost Oke ada lagi guys Ada lagi ya Ini mah beluk Bibirnya jebel gitu Ini mah beluk Waktu hensin malah kebakar Wajahnya sama api Bukan raih Kebakar sama api naganya Ini jadi jebel ini mah Jadi jebel banget Bebak belur guys Oke Oke tadi untuk beberapa foto temen-temen ya Sekarang kita bakal coba Ke beberapa hensin-sin Bakal lucu sih ya ini ya Oke ini dari emu ya Berubah tuh Antikasian Kasian ini Kayak gak dikasih mainan Ini apa? Dikuti lagi Nanya dong Oh itu kok Maksudnya kayak monster taik Gumpai Udah nangis ya Udah serius ya Oh mau senyum Ya aku lewat E.E Jangan Aku lewat E.E Ya aku lewat E.E Mau hensin kok sedih ya Lawan gumpaan E.E Oke ini ada Kiryu Sento ya temen-temen ya Setelah X-Ray Nangis nih Sambil gocok boto Kebanyakan gocok Dua-duanya nangis Oh kayaknya sedih bangun Pas muter si drivernya sedih banget Sampai ketangkep dong yang di belakangnya Oke ini ada Takeuchi Ryoma Dia pake baju kayak gini Kayak gak lulus sekolah Langsung jadi Kamen Rider Gak lulus wisudah Oke guys ini ada scene epic nih Di Heisei Generation Final ya Dimana Rider nya itu berubah empatan nih Kita coba cek Siapa tadi yang sedih ya Ini kayak mana bro Ini kayak bengep semua Oke ini dia scene epic Dua Rider paling keren Ada disini nih Kalau dari samping gak kena tuh Ya foamnya ampas Ya foamnya ampas Bengep Oh bisa berubah lagi dia Tapi lebih kayak bengep ya Kalau yang udah babak belur gitu Ini kita nemu aja guys ya Ini kita nemu aja ya Oke ini terakhir temen-temennya Yang berubah-berubah ya Jadi ada Our Hero Hiromi Kadota nih Ada Ariel Mamang Hiromi Kenapa jebeo gitu Mamang Ariel ini Ini merah banget tuh Oke temen-temen Setelah tadi foto Terus juga scene hand scene Sekarang kita ke beberapa momen-momen ya Coba kita bakal pakein filternya Apakah bakal lucu Jadi pertama dari Momen yang paling ikonik di Saber Apa? Saber episode 35 Toma berlari di Jalan Pelangi Oh yang itu yang anak kecil Ya Sudah si Luna Oke Sudah siap ya Anda pendasaran nih yang ini nih Oke Nah kalian pasti tau kan Dengan kebiasaan si Mamang Yang dicolok lehernya Terus tiba-tiba ketawa Sama si Natsumi ya Itu agak aneh sih Emang bisa ya kayak gitu ya orang Itu keahlian si Natsumi lah Pokoknya Sayang si Mamang Udah setelah serial dikit itu Gak pernah kayak gitu lagi Nah sekarang kita bakal liat temen-temen ya Si Mamang ketawa gitu Pake filter yang ini nih Maksa Kayak orang berkabungan Nah untuk momen yang selanjutnya Momen yang tidak akan terlupakan oleh kita Baru-baru ini Yaitu kematian Ino Heiji Apakah filter ini akan membuat Momen kematian Heiji Berasa jadi lebih sedih Coba ya Nah ini baru Oh 10 tahun ini Mukaannya Kayak sule aja Oh iya Sule aja Ini baru sedih Ang pertama kali muncul lagi nih Kita liat ya Itu tiga eyeliner dan luntur Kayaknya Lanjut ke momen Kematian Our Lord Kita liat ya Sedih banget Sedih banget cuy Sampai mata-matanya Kayak drama Cina gitu Maksudnya si Toe bisa pake filter ini Buat improvisasi actingnya Dibikin jadi scene utamanya Kita cobain ke foto Izu guys Kok serem ya Kayak kunti ya Kayak kunti Oke teman-teman ini terakhir ya Kalian tau kan pasti kebiasaan Fuwa yang selalu nahan ketawa sama jokesnya Aruto Nah sekarang kita bakal coba gimana tuh ya Muka nahan jokes Tapi sepake filter nangis ya Siapa ya Ya udah guys segitu aja deh ya Jadi ini cuman huru-huruan aja Rame-ramean ya Refresi aja rame-ramean ya Karena mumpung filternya ini lagi viral ya Jadi kalo misalkan kalian liat Ana di story lagi nangis Itu bukan nangis pak Tapi itu emang gara-gara filter ya Yang nangis beneran itu Kalo Kalo apa ya Kalo gak bisa beli DX lagi kan Kalo ini Si Rizky Igarasi mati Sedih Sedih beneran ya Yakin itu Yakin Atau si Sugiono Segitu aja Terima kasih untuk Bang Rendy Dan juga Cintep Yang sudah menemani di konten kali ini Kalo misalkan kalian ada saran-saran konten Apa lagi yang rame Ya silahkan kalian komentar di bawah Terima kasih guys Sekali lagi ya Tetap sehat selalu Tetap sukses selalu pokoknya Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax